Intro Sejumlah persoalan menjadi pembahasan dalam pertemuan forum geci kecamatan Pekan Bada Aceh Besar pada kegiatan buka puasa bersama pada selasa 13 April 2022. Di antaranya masalah pembangunan gampung yang terkendala pandemi COVID dalam 2 tahun terakhir. Ketua Forum Geci Kecamatan Pekan Bada Bukhari M.Y. menyampaikan banyak infrastruktur gampung yang dibutuhkan masyarakat namun belum dapat dibalui. Hal ini sebabkan tidak adanya lokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Karena dalam 2 tahun terakhir, dana desa diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat dan penanganan pandemi COVID-19. Sejumlah persoalan di tingkat gampung ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Kegiatan kita hari ini sesuai dengan hasil keputusan bersama bahwa kita pada hari ini 10 Ramadhan untuk mengadakan buka puasa bersama. Demi untuk menjaga persatuan-kesatuan dan hubungan silaturahmi antar sesama kecik di kecamatan Pekan Bada pada khususnya. Memang banyak dengan adanya COVID-19 banyak sekali kesenjangan sosial di masyarakat ataupun hal-hal yang mungkin belum semuanya terpenuhi bagi masyarakat khususnya tentang pembangunan di kecamatan Pekan Bada dengan adanya COVID-19 tersebut banyak sekali permasalahan karena semua gampung yang ada di kecamatan Pekan Bada bahwa tidak ada pembangunan sama sekali, uangnya terserap untuk COVID-19. Dalam hal ini kami membuat persatuan sesama kecik untuk membahas supaya di gampung itu jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami memberi pemahaman kepada masyarakat dengan hasil koordinasi kami sesama kecik di kecamatan Pekan Bada. Bukhari yang juga menjabat kecik Lampasan mengatakan kegiatan buka bersama. Bukhari yang juga menjabat kecik Lampasan menyampaikan kegiatan buka puasa bersama forum kecik ini bertujuan untuk meningkatkan sekaturahmi antar kecik dalam kecamatan Pekan Bada. Dari Aceh Besar, tim libutan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!